Sahabat Kompas.com Universitas Al-Ahzhar adalah salah satu universitas terkenal di dunia yang terletak di Cairo, Mesir. Al-Ahzhar merupakan salah satu warisan dari dinasti Fatimiyah. Lembaga tersebut dinamai Al-Azhar untuk menghormati Fatimah Putri Nabi Muhammad yang disebut sebagai Al-Zahro yang berarti bercahaya. Lembaga tersebut didirikan sebagai masjid dan pembangunannya selesai pada 24 Juni 972. Usai dibangun, Masjid Al-Azhar diperbaiki oleh Halifah Mustabilah dan Abdul Majid Al-Hafiz. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Azhar mulai digunakan sebagai madrasah yang diklaim sebagai lembaga tertua di dunia. Kegiatan belajar di Al-Azhar baru dimulai tahun 975 dengan Fakultas Hukum, Fikih Islam, Tata Bahasa Arab, Astronomi Islam, Filsafat Islam, dan Logika. Pada abad ke-12 setelah dinasti Fatimiyah digulingkan, pendiri dinasti Ayubiyah Salahuddin Al-Ayubi mengubah Al-Azhar menjadi pusat pembelajaran Sunni Syafi'i. Salahuddin Al-Ayubi memperkenalkan sistem perguruan tinggi di Mesir. Perguruan tinggi menjadi lembaga terpisah di dalam lingkungan masjid dengan ruangan kelas, asrama, dan perpustakaan sendiri. Di bawah kekuasaan Mamluk, pada 1250, Al-Azhar berkembang pesat. Pada 1340, Mamluk mendirikan perguruan tinggi di luar masjid dan selesai pada akhir 1400. Bangunan tersebut kemudian direnovasi dan dijadikan asrama baru untuk para siswa. Sejak awal Al-Azhar berdiri hingga masa kekuasaan Mamluk, Cairo telah memiliki 70 lembaga pendidikan Islam. Selama periode kekuasaan Kesultanan Usmaniyah di Turki, Al-Azhar tumbuh menjadi lembaga pendidikan Islam Sunni terkemuka di dunia. Pada masa itu dibentuk jabatan yang diberikan kepada ulama terkemuka di Al-Azhar. Namun, belum ada sistem gelar akademik yang diberikan. Syekh atau profesor yang akan menentukan apakah siswa tersebut sudah layak mendapatkan ijazah atau belum. Rata-rata para siswa akan menghabiskan masa studinya di Al-Azhar selama 6 tahun. Pada pertengahan abad ke-19, popularitas Al-Azhar melampaui Istanbul, bahkan dianggap sebagai kiblat hukum Sunni Islam. Pada 1961, Al-Azhar diresmikan sebagai universitas di bawah pemerintahan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser. Banyak fakultas yang ditambahkan di Universitas Al-Azhar, yaitu bisnis, ekonomi, sains, farmasi, kedokteran, teknik, dan pertanian. Saat ini Universitas Al-Azhar menjadi salah satu universitas tertua dan terkembuka di dunia. Terima kasih telah menonton!